Intro Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam Tech Talk Berka Podcast. Nah, untuk episode hari ini kita akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence. Nah, untuk episode hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial dari Intel Indonesia. Yang pertama ada Bro Amri sebagai Head of Strategic Business Partner. Halo Sobat Berkawan. Dan juga ada Bro Kamal yaitu Enterprise Technical Architect. Halo Sobat Berkawan. Nah, hari ini juga saya ditemani oleh rekan saya dari Berka yaitu ada Bro Hendra sebagai AI Engineer. Halo Sobat Berkawan. Oke, nah tadi kan aku udah bilang ya di depan itu topik hari ini itu Artificial Intelligence. Tapi kok tamunya Intel gitu kan? Intel Indonesia, emang apa sih hubungannya Intel sama AI gitu? Nah, di episode hari ini kita akan gali lebih jauh terkait teknologi AI yang sudah di-carry oleh Intel. Nah, ini kan gitu ya seperti yang tadi bilang nih. Apa hubungannya gitu? Soalnya biasanya nih Sobat Berkawan nih, mungkin lebih familiar Intel itu kan prosesor buat laptop. Yes, betul. Mungkin buat yang Sobat Berkawan yang IT ya udah familiar tuh sama Xeon ya yang buat user-server gitu. Iya. Tapi kalau AI kayaknya mungkin ada yang udah pernah denger gitu ya. Tapi mungkin lebih banyak lagi Sobat Berkawan yang belum familiar nih gitu. Nah, mungkin kita mau ngobrol nih sebenernya Intel ini sejauh apa sih? Apa sih hubungannya gitu ya antara Intel sama AI? Nah, ini siapa nih yang mulai-mulai duluan? Silahkan dong Omri. Thank you nih Bro Adi kesempatannya. Jadi buat Sobat Berkawan, jadi kita happy banget diundang ke sini. Dan menarik untuk kita bisa dapat kesempatan cerita apa yang tadi Bro Adi tanyain gitu ya. Apa hubungannya Intel sama AI gitu? Kalau cuma prosesor laptop aja ngomongin AI. Jadi di sini kita juga mau cerita sedikit ya. Jadi kalau Intel itu sebetulnya kita ini udah bertransformasi dari yang tadinya sebagai PC-centric company. Sekarang kita itu udah jadi data-centric company. Artinya apa? Artinya semua produk kita, khususnya prosesor, itu udah kita buat untuk bisa optimize untuk pengolahan beragam jenis data. Jadi nggak hanya data untuk general computation, tapi juga untuk AI tadi gitu. Nah, Sobat Berkawan pasti kenal ya Intel Core i3, i5, Xeon, dan seterusnya gitu. Nah sebetulnya di Intel itu kan setiap prosesor tuh kita perbarui terus ya setiap waktu gitu. Nah ini, yang sekarang ini kan kita udah generasi ke-14 kita bilang gitu. Intel Core Gen 14 atau kalau Intel Xeon-nya udah generasi ke-3 gitu. Nah sebetulnya sejak Intel Core Gen 11, kemudian Intel Xeon Gen 2, kita udah tanamkan beragam fitur AI di dalamnya gitu. Sehingga fitur-fitur tadi udah bisa dimanfaatin sama sobat-sobat berkawan yang memang punya keperluan untuk mengembangkan beragam solusi AI atau mau memanfaatkan beragam solusi AI yang ada di atas beragam aplikasi yang jalan di atas hardware Intel gitu. Nah jadi itulah kenapa apa hubungannya Intel dengan AI. Karena kita udah tanamkan ke dalam prosesor yang mungkin sobat-sobat berkawan semua juga disini udah pakai, tapi belum semuanya mungkin menggunakan kemampuan atau belum tahu kemampuan dari fitur-fitur AI yang ada di prosesor Intel itu. Nah disini kita nanti ngobrol lebih jauh lah supaya teman-teman berkawan lebih kenal lagi sama AI yang ada di Intel. Gitu bro Adi. Tunggu tunggu tunggu. Aku agak bingung ya, tadi udah generasi ke-14 terus Xeon-nya kayaknya udah 3 atau 4 gitu ya. Ya betul, generasi ke-4 sebetulnya. Ternyata udah dari berapa generasi sebelumnya itu udah di develop AI-nya gitu ya. Jadi ini bukan barang baru gitu ya sobat berkawan-kawan. Jadi ini bukan baru-baru aja nih sebenernya Intel terlibat sama AI. Bukan ya, ternyata udah cukup lama. Ini bisa dari berapa tahun yang lalu kira-kira ya? Nambahin dikit sih sebenernya kalau ngomongin berapa tahunnya itu sih sebenernya dari kita starting point-nya itu dari server kita generasi ketiga sih sebenernya. Which is sekitar berapa tahun yang lalu? Tiga tahun yang lalu. Iya, sekitar tiga tahun ya. Code namenya Ice Lake kalau kalian pernah dengar gitu. Xeon Ice Lake memang disitu secara kemampuannya memang tidak terlalu komprehensif apabila disandingkan dengan para kompetitor yang lain yang memang khusus bergerak untuk memberikan kekuatan perumahan di aplikasi berbasis AI gitu ya. Tapi di sekarang gitu di generasi kita yang, kita udah mulai mature di generasi kita yang keempat di Xeon gitu ya. Jadi starting point-nya itu memang dari sisi data center dulu sih sebenernya bro. Jadi mulai dari data center dari CPU kita generasi ketiga sekarang berlanjut ke generasi keempat gitu ya. Di situ kita disemakan berbagai macam, kita sebutnya akselerator sebenernya gitu ya. Terus juga kalau dari lini PC-nya itu mungkin starting dari generasi ke-12 saat dimana Intel itu memperkenalkan ada namanya P-Core dan E-Core. Performance Core dan Efficiency Core yang dimana untuk membantu kinerja paling simple deh kayak kegiatan kita melakukan video conferencing. Misalnya pakai aplikasi yang sering kita gunakan lah sehari-hari untuk melakukan video conferencing. Contohnya apa kayak background blur, noise reduction, itu salah satu pengaplikasian AI yang sederhana yang sebenernya kita udah sering gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari gitu sih sebenernya bro. Oh jadi, hanya sederhana ya tapi ternyata udah disematin sama Intel gitu. Iya betul. Tadi lumayan menarik itu adalah ternyata nggak cuma di server tapi di laptop juga dan itu ternyata laptop udah 2 generasi loh bahkan berarti ya. Karena kan sekarang 14 ya, dan itu nggak perlu beli spesifik CPU gitu nggak perlu ya baru gitu misalnya. Nggak ya. Iya yang penting, kalau silahkan Mas Andri. Iya bener, nggak perlu sebenernya cukup pakai prosesor generasi terbaru aja. Memang kita udah sematkan fitur-fitur yang tadi Bro Kamal jelasin. Nah jadi dalam Intel menanamkan fitur-fitur tersebut kita nggak hanya tanamkan abis itu kita jual gitu. Tapi kita kerjasama, kita bangun dengan ekosistem, ekosistem Intel, para pengembang aplikasi untuk mereka bisa utilize fitur-fitur yang ada di prosesor Intel tadi gitu. Jadi misalnya tadi diceritain kan pakai Microsoft Teams atau pakai Zoom gitu. Nah bagaimana Teams dan Zoom itu dia bisa melakukan fungsi background blur itu dengan smooth. Ya diantaranya dengan menutilize fitur-fitur yang ada di prosesor Intel. Nah bahkan kita juga kerjasama-sama seperti misalnya dengan Adobe gitu. Adobe Lighting Room. Nah Adobe Lighting Room itu gimana kita bisa melakukan seleksi objek dengan smooth, halus, dan cepat. Nah dengan apa? Dengan utilizing tadi AI fitur yang ada di prosesor-prosesor Intel. Jadi kita udah bangun dengan ekosistemnya. Sehingga hardware kita ini ke market itu nggak sendirian abis itu baru... Iya baru nyatakan perdatang gitu ya. Baru pembuat software itu nyesuai nggak. Jadi dari awal waktu kita bikin tuh kita kembangin bareng dengan... Sama, sepada pembuat software itu. Iya. Jadi waktu sampai ke market, teman-teman bareng kawannya tuh udah tinggal pakai aja gitu. Jadi nggak berasa. Nggak berasa. Mungkin ketauannya bedanya tuh kalau pakai Intel generasi yang lama ya kan pakai Intel generasi baru. Betul. Nah itu bisa jadi tingkat kehalusannya, kecepatan processing-nya, itu processing ini ya AI-nya, selection object-nya. Nah itu mungkin berbeda. Oh jadi kesannya begini ya. Jadi kalau kita pakai hardware yang baru dari Intel, itu berasa nih kita misalnya kan pakai aplikasi web meeting lah istilahnya gitu kan. Tadi kita pakai blur-nya. Nah itu kalau misalnya kita pakai prosesor yang sebelum ada Intel AI-nya itu, mungkin performanya beda gitu ya. Jadi kalau yang baru, itu nggak hanya sekedar prosesornya baru, tapi juga software-nya sudah didesain... Untuk bisa mengutilisasi fitur-fitur dari prosesornya itu. Dan itu yang bikin kadang-kadang ya sobat bareng kawan mungkin nggak sadar deh gitu. Karena loh taunya, wih sekarang udah jauh lebih cepat ya. Oh sekarang AI bisa, oh sekarang udah bisa banyak banget fitur-fitur yang video lah terutama ya. Karena multimedia itu kan sekarang AI prosesor intensif banget gitu. Tapi kalau kita bandingin sama yang dulu, sama-sama core-nya gede apa gede. Tapi pasti lebih sebut yang sekarang. Kalau dulu kan mungkin kita bicara speed ya, clock-nya berapa. Kalau sekarang nggak cuma itu, kita ada tadi accelerator-accelerator tadi. Sehingga fungsi-fungsi AI itu lebih optimis gitu. Jadi buat sobat bareng kawan yang sebagai konten kreator kayak gitu, itu coba aja manfaatin di perangkatnya itu dengan Intel generasi terbaru. Itu pasti beda. Punya experience video editing, image editing, dan lain-lainnya itu lebih powerful dan smooth gitu. Oke. Nambahin dikit lagi. Saya cuma disini emang tukang nambahin aja. Nggak apa-apa. Yang penting biar sobat bareng kawan lebih clear. Iya, sulit-sulit. Jadi, jadi bener. Jadi kayak contoh dasar motion blur apa background blur gitu ya dalam real use case di saat kita melawan video conferencing, conferencing itu biasanya kalau di generasi si Pintel yang lama, jadul lah ya. Pernah nggak ada yang lagi motion blur tiba-tiba, palanya gerak aja ke kanan. Pasti blur-nya nggak ngikut stay di sini. Oh, yang blur-nya agak kasar gitu ya. Iya, jadi blur-nya saat pindah, dia lama pindahnya ngikutin. Karena kan dia harus detect gerakan kepala kan untuk nge-blurin background-nya kan. Saat kita gerak-gerak gini misalnya itu kadang-kadang presor lamanya itu dia nggak cepat untuk ngikutin gerakan kepala kita. Nah, itu sih yang paling kerasa. Mungkin temen-temen udah sering dingalamin gitu sih kayak background blur yang paling simple gitu. Nah, kenapa? Sebenernya kenapa sih bisa dibilang yang lebih terbaru itu lebih catch up gitu secara teknologinya. Memang di situ ada beberapa akselerator atau kita sebutnya fitur penambah di dalam CPU-nya untuk mengakselerasi performasi AI workload tersebut. Sebenernya itu sih ada Intel Deep Learning Boost namanya gitu ya. Kalau di desktop atau laptopnya gitu namanya Intel Deep Learning Boost. Kalau misalnya di lini server itu namanya Intel AMX atau kepanjangan dari Advanced Matrix Extensions. Intel AMX gitu. Jadi di situ si akselerator tersebut itu membantu performa AI workload-nya berjalan lebih optimal di perangkat-perangkatnya Intel. Gitu sih sebenernya sobat berkawan kayak seperti itu. Tapi saya nambahin dikit lagi nih. Tapi kan tadi kan Mas Amri, Om Amri sempat singgung masalah Intel tuh udah berubah dari PC-centric company ke lebih advance lagi gitu ya kan. Kenapa? Karena Intel mulai care juga perihal nggak hanya hardware tapi software-nya. Gimana sih hardware ditunjang oleh software yang baik? Supaya apa? Tadi mengangkat performa hardware-nya supaya workload AI-nya berjalan lebih optimal lagi gitu. Seperti itu sih sebenernya sobat berkawan. Intinya dalam case ini gitu ya Intel itu pengen nggak... Jadi kita kan selama ini ya hardware-nya Intel ya sama software jalan sendiri aja gitu. Tapi karena mau advance lagi lebih jauh lagi nih. Mau mengutilize teknologi lebih jauh. Ya berarti Intel ngegandeng ekosistemnya gitu ya. Jadi parten-partenya itu software-software yang akan mengutilize. Nggak sekedar hanya mengutilize resource tapi memang fitur-fitur yang didesain untuk aplikasi-aplikasi itu. Dan itu adalah use case-nya AI Intel ya berarti yang paling banyak seperti itu gitu. Wah ini luar biasa banget sobat berkawan. Karena ternyata itu bedanya prosesor lama sama prosesor yang udah pake AI gitu. Kalau misalnya prosesor yang belum pake AI ya mungkin kenceng ya kalau kita pake yang high-end. Tapi fitur-fitur yang tadi yang AMX tadi sama yang Deep Learning Boost itu belum ada. Dan itu tadi akan mempengaruhi karena kan software-software yang baru itu mengutilize fitur-fitur itu gitu ya. Nah ini luar biasa nih karena ternyata nggak kepikiran ya ternyata hidup kita udah banyak berubah cuman gara-gara prosesornya ganti gitu. Nggak kebayang kirain tuh oh karena software-nya lebih canggih. Wah biasanya begitu kan karena software-nya lebih canggih versinya update gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongin smartphone gitu ini udah yang smartphone generasi ke berapa sekarang 15 Pro Max XX gitu nggak tau ya gitu kan. Tapi kalau misalnya Intel kan orang nggak sadar ya yang penting generasi paling baru gitu. Terus atau misalnya pake Lightroom-nya gitu Lightroom-nya yang paling baru fiturnya. Padahal fitur-fitur itu sebenernya adalah hasil ya kerjasama juga sama Intel gitu. Ini diem-diem nih Intel-nya tenggata ya sobat berkawan. Kalau sekarang kan ada juga apa kita kalau video conference kan kita bisa pake avatar ya. Sobat berkawan pasti pernah pake kolam sekarang nih yang bisa langsung detect ya. Kan ngikutin sobat berkawan ngomongnya itu kemampuan beradaptasi dengan suara yang kita keluarin. Kemudian diterjemahkan dalam bentuk animasi avatar tadi. Itu diantara kemampuan AI yang diutilisasi dari prosesor Intel. Gitu berarti. Yang kental gitu ya. Yang jadi ubi gitu. Itu kan suara juga diubah. Nah itu juga memanfaatkan fitur itu. Kan gimana itu bisa jalan real time. Termasuk trans-translations kan. Translations kan bisa real time juga gitu. Jadi buat ngobrol sama atau kita nonton siaran berbahasa asing itu. Kalau kita aktifkan fitur AI yang diutilisasi tadi. Itu kita bisa langsung baca tuh. Itu dari prosesornya sebenarnya. Kita menyediakan engine-nya gitu. Untuk si aplikasi tadi bisa menggunakan hal tersebut. Untuk meng-catch real time-nya itu ya sebenarnya. Karena gak kebayang loh. Kalau sekarang tuh kita ngomong. Translations bisa langsung ready gitu. Kalau jaman dulu kan. Jangan kan mungkin baru 5-10 tahun lalu dah gitu ya. Nggak usah terlalu jauh. Kita kalau mau translate pakai aplikasi translate. Itu klik. Mikir. Keluar. Kalau sekarang mah kan cuma kayak. Apa? Kamera doang gitu. Bahkan cuma kita play video langsung. Ternyata itu karena prosesornya sudah support. Sudah mendukung software-software-nya gitu ya. Ya itulah. Di belakang layar ternyata. Di belakang layar sudah. Karena emang biasanya kalau yang di belakang layar suka gak kelihatan emang. Itu dia. Bener. Yang di belakangnya gak keren. Tapi ya kalau hari ini setelah hari ini Sobat Berkawan. Tahu ternyata pelakunya Intel gitu di belakangnya. Benar-benar. Tapi kan ini ya. Wah ini aplikasinya ternyata luas banget gitu Sobat Berkawan. Dan seperti tadi bilang di belakang layar. Kita mungkin gak tau gitu. Ada apa aja gitu. Yang sebenarnya Intel sudah lakukan. Untuk meningkatkan bagaimana pengutilisasi AI di market lah gitu. Nah. Tapi sebetulnya nih kalau menurut dari kacamata Intel nih. Sebenarnya apa sih yang paling challenging gitu. Apa yang menjadi challenge utama nih buat. Bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan AI. Lebih jauh lagi gitu. Ya jadi. Kan kalau buat Intel tuh slogan Intel itu AI for everyone dan AI is everywhere gitu. Dan Sobat Berkawan disini baik yang sebagai user maupun sebagai developer. Kebanyakan kan udah pada pakai perangkatnya itu berbasis Intel ya. Nah sekarang jadi pertanyaannya apa sih yang Intel lihat gitu. Supaya bisa bantu Sobat Berkawan ini bisa utilize AI dengan lebih optimal gitu. Challenge-nya apa? Challenge-nya itu kita melihatnya adalah soal waktu dan biaya gitu. Terutama buat para developernya. Nah jadi buat Sobat Berkawan yang disini apa sebagai AI developer atau AI programmer atau engineer. Itu kan punya challenge gimana caranya beradaptasi dengan use case-use case yang mau dikembangkan. Jadi buat Intel pertama pendekatannya itu adalah dari sisi cost-nya dulu gitu. Banyak orang mungkin mengasosiasikan AI itu adalah GPU gitu. Sering. Sering ya. Jadi emang itu gak bisa dihindari dan bukan sesuatu yang salah juga gitu. Memang AI banyak berkembang dengan keberadaan GPU. Kenapa? Karena GPU memiliki kemampuan processing paralel yang lebih efisien. Tapi apa? Adalah untuk data set yang kecil ukurannya gitu. Dan itu kebanyakan untuk pembuatan model AI-nya tadi gitu. Tapi dalam kenyataannya gitu ya. Sobat Berkawan gak cuman perlu itu. Jadi waktu Sobat Berkawan membuat dan kemudian mendeploy model AI tadi ke dalam use case sehari-hari. Misalnya untuk people detection, face recognition, atau plate number recognition dan model-model lainnya gitu ya. Itu ternyata Sobat Berkawan bisa lakukan itu hanya dengan memanfaatkan CPU. CPU apa ya? CPU Intel. Kenapa? Karena tadi yang kita udah bicarain ya. Kita udah tanamin untuk fitur AI-nya. Jadi dari segi cost, mungkin untuk proses misalnya kebutuhan deploy smart CCTV untuk smart city yang tempatnya mungkin ada ratusan atau mungkin. Banyak lah kameranya gitu. Banyak gitu kan. Mungkin satu tempat. Cukup pakai mini PC Intel aja yang isinya hanya CPU tanpa GPU gitu. Nah itu kan jadi secara cost itu kan bisa lebih efisien. Betul. Untuk deployment yang sifatnya masif. Jadi itu satu dari sisi deployment. Dari sisi development ya. Nah CPU Intel pun bisa dipakai untuk proses training juga. Walaupun mungkin use case-nya berbeda. Jadi nggak seluruh training itu harus dilakukan dengan GPU. Tapi memang betul ada banyak training model AI yang perlu GPU. Tapi ada jauh lebih banyak juga yang ternyata bisa dilakukan dengan CPU aja. Ya mungkin. Betul. Bro Kamal ada use case-use case training yang pakai CPU. Iya bener sih. Sebenernya gini. Memang tadinya mindset besarnya AI itu memang harus. Ya bukan harus ya. Akan lebih baik gitu ya. Saat melakukan kegiatan AI itu. Melakukan CPU plus GPU. Tau lah ya GPU-nya yang mana gitu ya. Karena di proses AI itu. Kalau dilihat AI pipeline itu kan ada import data set. Gitu kan ya. Cleaning data set. Terus ada proses AI training. Abis itu AI trainingnya sudah selesai menjadi AI model. Akan dilakukan namanya AI inferencing. Nah tadi disebutkan oleh Om Amri itu. Pada saat mau deploy large scale. Kayak tadi smart CCTV. Ya itu sebenernya prosesnya sudah di level AI inferencing. Saat si AI-nya melakukan tugasnya. Yang sudah kita trainingkan. Sudah dilatih ya. Jadi udah pakai doang. Misalnya kita training dia. Supaya CCTV itu. Bisa mendetek. License plate track of features. Mobil yang lewat. Didetek. Wah mobil ini. Plate nomernya ini. Merek mobilnya ini. Apa. Kapasitasnya segini misalnya. Sudah trainingkan AI-nya. AI jadi model. Pas saat di deploy itu namanya AI inferencing. Dimana dia melakukan tugas yang sudah ditrainingkan. Detek. Apa. License plate. Apa. Plate nomer gitu kan. Lihat bentuk mobilnya apa. Nah. Sebenernya proses di AI inferencing itulah. Yang sebenernya saat kita ngomong. Costnya disitu agak lumayan besar. Karena apa. Kalau jumlahnya sangat besar. Kayak smart city tadi itu. Jumlah deploynya sangat besar. Kalau cost disitu agak lumayan cukup. Itu lah ya. Mencinta perhatian lah ya. Para investor gitu kan. Mencinta perhatian. Jadi disitulah Intel play di role itu. Saat masih generasi ketiga tadi. Nah. Saat generasi keempat itu. Kita udah mulai memberanikan diri. Untuk masuk ke ranah. AI pipeline di tap training. Walaupun. Walaupun. Ada tapinya nih gitu ya. Ada tapinya. Tapi memang harus. Apa. Secara data setnya. Di bawah. 7 bilion. 7 miliar. 7 miliar. 7 miliar data set. Itu kita masih percaya diri. Bisa men-training. Menggunakan CPU only. Which is si CPU kita yang generasi keempat. Namanya Sapphire Rapids. Sephire Rapids. Gitu. Jadi disitu. Jadi. Xeon ya ini. Xeon. Karena kalau training itu pasti. Otomatis akan dilakukan di level data center. Atau di level server ya. Nggak mungkin. Di komputer. Di komputer gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa aja. Tapi. Akan lebih kecil dan kecil lagi gitu sih sebenernya. Jadi. Disitulah. Maksudnya fungsinya tadi. Ada efisiensi cost. Mungkin bisa dilihat disitu. Tapi gimana penggunaan GPU. GPU sorry. Apakah masih relevan. Masih banget. Sangat-sangat relevan malah gitu. Jadi. Kalau saat misalnya data setnya udah di atas 7 miliar data tadi. Atau 7 miliar parameter tadi. GPU emang main berperan disitu. Karena memang CPU akan butuh bantuan itu. Kenapa sih? Pertanyaannya kan sebenarnya kenapa sih butuh GPU gitu. Untuk training ya khususnya gitu ya. Di part yang awal ya. Yang depan ya. Kalau data. Pada saat kita masukkan data. GPU masih belum diperlukan. Karena kita cuma kayak feeding. Ya. Gampangnya copy and paste aja data dari satu tempat. A ke depan B. Supaya sih. Ketepat B nya itu sih. AI trainingnya kan. Kita cuma copy data aja gitu. Feeding data aja. Masih makan supaya dia makin. Iya. Saat dia mau mulai kalkulasi. Lihat dia. Dia. Datanya disajikan. Misalnya mobil ini plat nomernya. Pada saat training itu baru GPU sebenarnya play along. Kenapa? Untuk data set yang sangat besar. Karena sebenarnya. Time. Lebih ke arah. Mau prefer lebih cepat menyelesaikan. Atau tidak. Sebenarnya itu. Jadi GPU itu sebenarnya mempercepat proses AI training. Supaya lebih selesai. Lebih cepat selesai. Supaya nanti. Saat mau diimplementasikan. Atau bahasa kerennya go to market. Itu jadi lebih cepat. Sebenarnya itu. Cuma. Point of view nya lebih karah. Lebih cepat menyelesaikan tugas AI trainingnya itu. Supaya jadi AI model. Bisa di consume. Untuk melakukan kegiatan AI inferencing. Seperti itu sih sebenarnya bro. Oke. Jadi prosesnya. Dulu ya. Maksudnya dulu itu sebenarnya. Kita. Intel itu gak langsung. Semua proses itu di cover gitu ya. Tapi lebih. Ketika inferencing. Iya. Semakin kesini ya. Semua spot udah mulai di cover. Iya. Dan akhirnya ya. Bisa lah Intel itu. Handle up to 7 miliar ya tadi. Iya. Dan tapi jangan lupa juga. Kalau misalnya emang lebih dari 7 miliar. Bukannya artinya Intel bye-bye gitu ya. Tapi. Ya kita bisa add dengan GPU juga. Nah GPU juga. Nanti itu. Goalsnya sebenarnya untuk mempercepat prosesnya begitu ya. Bukan sekedar. Bukan untuk menambah fitur. Bukan ya. Tapi untuk mempercepat gitu. Jadi tentu startnya harus dari Intel dulu. Karena fiturnya reachnya dari situ. Iya betul. Nah cuman kan tadi kan kita ngomong itu. Kalau misalnya. Buat. Itu kan udah jadi case nya. Nah tapi kan. Kita ngomong. Challenge nya itu dari sisi di Indonesia gitu. Misalnya banyak sekali nih. Mungkin sobat berkawan yang juga. Baru masuk nih. Baru terjun ke dunia AI. Mungkin ada yang jadi developer. Ada yang jadi engineer ya. Bro. Entra gitu ya. Nah itu pasti ada dong yang mereka. Mentok nih. Wah emang Intel. Bisa bikin apa sih gitu. Emang Intel. Bisa develop kayak apa sih. Nah itu ada nggak. Intel punya solusi untuk. Bantu nih. Orang-orang yang baru masuk ke dalam dunia AI nya Intel. Untuk bisa develop. Atau menggunakan tulis-tulisnya Intel gitu. Iya. Iya. Yang pertama mungkin. Intel memfasilitasi para developer gitu ya. Termasuk disini temen-temen BRK nih misalnya gitu. Jadi kita fasilitasi dengan. Intel nggak hanya nyediain hardware gitu. Jadi kita nyediain juga software. Jadi terjun ke AI ini Intel selain nyediain hardware yang udah. Fitur-fitur. Dengan fitur-fitur AI nya tadi. Kita juga nyediain beragam software yang kita bilang toolkit gitu ya. Yes. Library lah ya. Library. Library. Macem-macem. Yang banyak temen-temen developer tuh udah pake. Misalnya. Apa. PyTorch. TensorFlow. Dan lain-lain. Modin. Apa lagi ya. Nah itu semua Intel juga mengeluarkan versi software dari Intel nya. Artinya apa. Temen-temen kan pasti udah terbiasa pake beragam tools di luar ya. Nah Intel juga ngeluarin versi yang dari Intel nya. Kenapa. Supaya lebih optimize lagi. Karena yang Intel keluarkan tersebut. Library nya itu udah dicocokkan dengan fitur-fitur yang ada di prosesor tadi. Sehingga performenya lebih maksimal. Itu yang pertama. Jadi Intel sediain software nya. Termasuk disitu juga ada OpenVINO toolkit ya. Yes. OpenVINO. OpenVINO. Kemudian juga berikut pre-trained model nya. Jadi model AI itu Intel sediakan juga. Buat yang umum itu. Ya kayak apa. People. Recognition ya. People detection ya. Untuk people counting. Kemudian vehicle counting. Itu ada tuh basic model nya yang temen-temen bisa pake gitu. Itu software. Nah itu software. Software. Jadi software. Itu bisa dipake. Udah ready. Istilahnya secara. Apa tadi proses learning nya tuh udah ada gitu. Tinggal download. Kemudian. Untuk training nya. Apa untuk. Untuk bisa pakenya gitu ya. Temen-temen bisa pelajari itu. Yang pertama bisa lihat. Resource nya di Intel. Banyak. Banyak banget. Ada training. Ada. Kayak seminar. Seperti itu ada. Atau. Bisa juga. Ngobrol langsung sama kita. Atau. 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 Atau temen-temen BRK ya. Ya. Bisa. Lakuin sesi. Atau temen-temen juga gitu. Jadi secara dokumentasi sebenernya di web lengkap. Dan itu for free. Tapi kadang-kadang kan aduh kalau. Mau baca. Cabek gitu ya. Kurang semangat gitu ya. Ya. Apalagi tulisan semua. Ya. Sobat BRK udah ngerti lah ya. Baca dokumen teknis gimana. Ya betul. Jadi. Ya itu intinya kita. Sediain software nya. Sama. Untuk enablement nya. Juga sih. Kemudian. Apa lagi bro. Buat ngelanjutin ini. Ya. Jadi sebenarnya benar. Jadi. Pertama Intel tuh nyediain berbagai macam tools. Atau library. Untuk mengoptimize current. Aplikasi software-software yang digunakan. Sekarang ini oleh banyak AI developer gitu. Mungkin nanti. Bro Hendra bisa. Correct me if I'm wrong gitu ya. Software nya ya. Ada apa. Ada namanya TensorFlow. Ada namanya PyTorch. Ada namanya Modin. Panda. Sykitler. Se gitu ya. YOLO gitu ya. Itu AI framework nya gitu. Misalnya. Jadi. Kita sediain tuh. Misalnya. LTC. Saya di kuliah. Udah belajar. Bikin AI nya pake framework TensorFlow gitu misalnya. Jadi saya mau TensorFlow ada gak? Ada. Kita sediain namanya Intel Optimize Library for TensorFlow. Jadi kita cuman. Sorry. Kalo suatu TensorFlow. Semenjak versi 2.5 ke atas. Itu sebenarnya udah dikasih hak. Untuk ngekeluarin versi terbarunya. Ke Intel. Jadi Intel dari start 2.5 ke atas. Itu otomatis. Library Optimization untuk TensorFlow. TensorFlow udah ditanemin. Jadi temen-temen bisa download. 2.5 versi TensorFlow. 2.5 ke atas. Itu otomatis udah ada library nya Intel. Kalo untuk PyTorch. Nanti bisa. Download lagi library tambahan. Namanya Intel Optimization for PyTorch. Atau disingkat IPEX. Jadi kita download aja. Itu tinggal di deploy. Di current AI framework nya temen-temen yang menggunakan PyTorch. Misalnya gitu. Itu. Otomatis. Kita udah. Soalnya saya kebetulan secara punya pengalaman. Pernah deploy si PyTorch itu. Di salah satu perusahaan di Indonesia. Cukup besar gitu ya. Dari sebelum yang pake Optimization. Dengan pake Optimization itu peningkatannya sampai 7 kali. Secara performanya. Jadi sayang banget dong ya. Kalo misalnya. Ya misalnya tadi tuh mahasiswa bikin pake PyTorch. Iya. Terus mereka kan mau di. Apa namanya. Kita butuh toolkit tadi gitu. Kalo gak dipake toolkitnya. Kayaknya banyak yang kelewat gitu. Sayang gitu. Sayang. Jadi misalnya. Udah pake hardware Intel. Tapi gak pake software yang optimis. Jadi misalnya. Contohnya misalnya pake PyTorch. Untuk melakukan license plate recognition. Jadi. Dari setiap. Dia bisa. Secara throughputnya. Dalam satu. Image yang dia. Apa. Melakukan AIR nursing gitu ya. Itu mungkin. Makan waktu. Let's say. Misalnya 10 detik gitu. Saat dia menganalisa. Satu gambar. Yang ada. Mobilnya. Dan ada. Apa. Plat nomernya gitu ya. Untuk ngasilin dia. Ekstrak plat nomernya doang. Itu memakan waktu. Let's say 20 detik. Tapi saat kita coba. Kita optimize si PyTorchnya. Itu berkurang. Jadi let's say. Hampir. Dari 20. Itu bisa turun. Sampai kayak 5 detik aja gitu. Atau sampai 3 detik aja. Jadi bener-bener proses. Otomatis. Pada proses si kameranya. Karena kan dia. Untuk ngedetek itunya. Nah lebih cepat. Saat ada mobil lewat. Langsung bisa ditangkap. Langsung bisa ditangkap gitu. Jadi. Mempercepat kinerja si. AI inferencingnya. Pada saat dia mendeteksi. Si plat nomernya di mobil yang lagi lewat. Misalnya seperti itu. Jadi. Kegunaan-kegunaannya sih. Di situ. Optimize Library. Ada juga. Tadi OpenVINO. Benar. OpenVINO tuh. Bentuknya software. Bisa di download langsung. Gitu. Disitu nanti ada guidance-nya juga. Gimana cara pakenya di website-nya OpenVINO. Tinggal cari aja. Googling aja ya. OpenVINO. Intel OpenVINO. Langsung banyak tuh literasinya di situ. Memang harus baca. Saya tekankan. Harus baca. Aduh. Maaf nih. Maaf nih Sobat Berkawan. Iya. Harus baca. Harus baca. Harus baca ya. Gak bisa dilihat langsung kerekam. Gak bisa. Harus dibaca. Itu. Jadi. Disitu OpenVINO. Plus tadi. Benar. Kita namanya ada. Sediain pre-trained model. Jadi temen-temen developer Sobat Berkawan. Gak perlu lagi nge-train dari nol. Kita udah sediain pre-trained model. Di mana? Ada namanya Intel Model Zoo. Itu ada bentuknya GitHub. Tik aja ke mbah. Eka. Model Zoo. Langsung muncul. Ya. Langsung itu bisa disitu. Langsung bisa di download. Tinggal di fine tune. Berdasarkan keinginan temen-temen. Berkawan. Developer Berkawan. Seperti itu sih. Jadi gak perlu lagi mulai dari nol lagi. Gitu sih. Sebenernya. Itu mungkin salah satu. Apa ya. Tugasnya Intel. Untuk tadi. Membuat. AI itu. Lebih. Bisa diakses untuk. Semuanya. Seperti itu. AI is everywhere lah. Gitu ya. Sebagai tagline. Tadi sudah disebutin sama Om Amri. Gitu bro. Nah itu. Intel juga punya solusinya gitu. Jadi. Sobat Berkawan. Para developer. Gak usah khawatir. Soal sizing hardware. Yang cocok yang mana. Nah Intel punya yang namanya. Intel Dev Cloud. Nah. Cuma gini. Aku ada satu cerita nih. Kemarin itu kan. Sempat ada event ya. Sama BRK. Gitu ya. Waktu itu tuh. Sempat ada showcase kan ya. Kalau gak salah itu. Fashion recognition atau apa ya. Waktu itu. Ini kan sebetulnya hanya. Tools dan teknologi. Di peluang tinggi. It's just. Menghitung orang. Hanya mendetect orang. Terima kasih telah menonton.